Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matthew 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Shalom, selamat hari minggu, selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, jemaat BCS Serpong, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama memulai sebuah rangkaian bulan misi di BCS Serpong, dan kita akan merenungkan topik-topik yang penting di dalam kita mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan. Pada hari ini secara khusus kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang menular, menularkan kekristianan kita, hidup kita kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, meskipun kami terpisah secara fisik, tetapi kami bersatu di lamroh. Kami hendak meralukan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami meminta Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami semua. Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami semua. Ketika kami merenungkan topik yang penting dalam hati Tuhan, kami mau topik ini juga penting bagi hati kami. Engkau tolong kami secara khusus dalam ibadah pada saat ini, untuk kami bukan saja mengerti firman Tuhan, tetapi digairahkan untuk melakukan firman Tuhan dalam ketaatan, bersama-sama sebagai jemaah Tuhan. Tuhan berkata-katalah kepada kami, melalui setiap firman, setiap kesaksian yang dibagikan. Bagi-Mu segala kemuliaan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tapi ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengumuli satu topik yang diberi judul menjadi orang Kristen yang menular. Kita sekarang bersama-sama berada di situasi pandemi. Ada penularan COVID-19 di mana-mana. Tapi ibu saudara sekalian, kita akan belajar juga, bukan hanya virus yang menular, tetapi kita menjadi orang Kristen yang menular. Menularkan kabar baik. Sebelumnya, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan bagi bapak ibu saudara sekalian di rumah. Perasaan apa yang mungkin muncul dalam hati bapak ibu saudara sekalian ketika bapak ibu melihat sekelompok orang? Saya ulangi ya. Ketika bapak ibu pergi ke mal, begitu ya, bapak ibu pergi berjalan-jalan, berjumpa dengan sekelompok orang, di pasar, di berbagai tempat, melihat kerumunan orang. Apa saja yang mungkin muncul dalam pikiran dan hati bapak ibu sekalian? Banyak sekali ya kemungkinannya ya. Mungkin kita merasa, aduh ini orang ini bandel sekali. Sedang COVID begini, kok masih berkumpul-kumpul? Apalagi tidak memakai masker, begitu ya. Mungkin ketika melihat demo, begitu ya, akhir-akhir ini ada banyak demo di berbagai kota, kita merasa, aduh mengerikan sekali. Bagaimana dengan masa depan bangsa ini kemudian? Kita menjadi takut mungkin. Atau kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang sedang bersuka cita, merayakan wisudanya, merayakan ulang taunya, dan sebagainya. Dan kita mungkin ikut bersuka cita. Ada banyak kemungkinan perasaannya muncul di dalam hati kita. Tapi mari kita lanjutkan. Kalau Tuhan Yesus berada dalam situasi, berjalan di tempat kita berjalan, melihat orang yang kita lihat. Kira-kira apa yang muncul di dalam hati Tuhan Yesus? Perasaan apa yang muncul di dalam hati Tuhan ketika melihat orang banyak? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, yang menceritakan tentang apa yang ada dalam hati Tuhan Yesus, ketika berjumpa dengan orang banyak. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan injil kerajaan sorga, serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia pergi ke kota-kota dan desa-desa, pasti dia berjumpa dengan banyak orang. Dan itulah yang Tuhan jumpai, melihat orang banyak. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, ada yang bersuka cita, ada yang berduka cita, dan Tuhan Yesus melayani mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, ayat berikutnya mengatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi kita mendapat jawaban dari pertanyaan kita tadi. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, di antara segala mungkin perasaan yang mungkin muncul ya, hati Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus digerakkan oleh satu hal, itu belas kasihan. Dan ini sangat mencolok sehingga murid-muridnya saat itu, kemudian mengingat peristiwa itu dan menuliskannya. Matius menuliskan, hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan ketika dia berjumpa dengan orang banyak. Permisi tanya, kapan hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika melihat orang banyak, bukan sekedar diliputi dengan ketakutan, atau kejengkelan, atau perasaan-perasaan yang lain, tetapi hati kita dipenuhi dengan belas kasihan kepada mereka. Kenapa hati Tuhan Yesus dipenuhi dengan belas kasihan ketika dia melihat orang banyak? Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Ada dua penjelasan minimal di dalam ayat ini. Dikatakan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan kenapa hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Yang pertama adalah, ketika melihat orang banyak, mereka itu seperti domba-domba yang terlantar, yang lelah, dan tidak ada gembalanya. Bapak-Ibu saudara sekalian, apa yang akan terjadi pada domba yang tanpa gembala? Jangan pikirkan itu terjadi di perbukitan, di lereng-lereng gunung di Indonesia, di mana rumput ada di mana-mana. Ketika kita berjumpa dengan kalimat seperti domba yang tidak bergembala, mari kita bayangkan itu kondisinya di Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Di mana ada banyak padang gurun, tempat yang terik dan panas, ada kerikil-kerikil lepas di situ. Ada beberapa prospek dari domba yang tidak bergembala. Pertama, kalau domba tidak bergembala, dia akan kesulitan mencari tempat makan dan minum di dalam musim-musim tertentu. Domba bukan binatang yang pintar yang bisa mencari tempat makan dan minumnya sendiri. Butuh gembala yang menuntun. Kadang-kadang tempat di mana mereka bisa makan dan minum, ada bermil-mil jauhnya, sehingga gembala itu perlu pergi ke tempat itu sampai satu musim tertentu, kemudian dia baru pulang lagi. Kita menjumpai gembala yang dijumpai oleh para malekat ketika malam kelahiran Tuhan Yesus. Gembala itu mengembalakan dombanya pada waktu malam. Kita mungkin berpikir kenapa gembala-gembala mengembalakan pada waktu malam, bukan pada pagi, siang, atau sore. Karena kemungkinan itu tempatnya jauh, tempat di mana makan, minum, domba-domba itu. Sehingga mereka perlu bermalam dan menginap di sana sampai waktu tertentu baru pulang kembali. Tidak bolak-balik setiap hari. Tanpa gembala, maka domba-domba ini tidak bisa mencari makan dan akhirnya bisa mati. Kelaparan, kehausan. Prospek yang kedua. Di dalam Alkitab ada banyak binatang-binatang yang menjadi predator domba. Mungkin di antara sekian banyak binatang, binatang yang paling banyak predatornya yang disebutkan di dalam Alkitab adalah domba. Apa saja? Singa, beruang, ular, dan lain-lain. Kalau tidak ada gembalanya, maka tidak ada yang membela domba-domba itu. Daud berkata, aku sudah melawan singa, melawan beruang yang hendak mencengkram domba-dombaku. Karena dia gembala yang baik, dia membela mereka dengan tongkatnya. Bapak-Ibu sudah sekalian, kalau tidak ada gembala, apa yang akan terjadi pada domba-domba ini? Akan dimakan binatang puas. Prospek yang ketiga, ada bukit-bukit yang ada di Palestina di sana, naik turun, kemudian dengan kerikel-kerikel lepas, sangat besar potensinya bagi domba yang nyasar untuk tergelincir dan jatuh kejuran. Kalau tidak ada gembalanya, maka tidak ada yang mencarinya. Kalau tidak ada yang mencarinya, dia bisa mati kering di sana. Makanya ilustrasi Tuhan Yesus tentang seorang gembala yang baik, dia mencari dombanya yang hilang. Kemudian bersuka cita ketika menemukannya. Bayangkan kalau kita hilang dan tidak ada gembala yang mencarinya. Demikian seterusnya. Tapi Ibu sudah sekalian, di dalam kehidupannya, domba-domba tanpa gembala ini akan lelah dan terlantar. Dan cepat atau lambat, mereka akan mengalami kebinasahan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, baik yang sedang bersuka cita, sedang berduka cita, sedang melakukan banyak hal, hati Yesus melihat mereka, mereka itu lelah dan terlantar di dunia ini. Dan cepat atau lambat, suatu saat mereka akan masuk dalam penghakiman kekak. Ada kebidasaan kekak. Dan mereka itu seperti tuayan. Tuayan sudah menguning, siap dituai, tetapi pekerjanya sedikit. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Ada satu kebutuhan yang besar sekali, tetapi dalam kebutuhan yang besar ini, sangat sedikit orang yang melakukan penuaian itu. Akibatnya ada banyak tuayan yang menjadi busuk dan sia-sia. Hati Yesus digerahkan oleh belas kasihan, karena situasi orang-orang yang terhilang, maupun juga kurangnya pekerja-pekerja yang meresponinya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, minta kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Untuk itulah kita bersama-sama pada hari ini. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dipanggil bukan hanya menjadi anak Tuhan, tetapi menjadi rekan sekerja Tuhan. Menjadi penuai-penuai yang diperlengkapi untuk mengerjakan tujuan dan rencananya. Mengadopsi hati Tuhan bagi dunia di sekitar kita. Untuk itu kita perlu belajar, bagaimana kita menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Sudah-sudah sekalian ada satu pepatah dalam bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arabnya, tetapi kira-kira terjemahnya demikian. Kejahatan terbesar di gurun pasir adalah tahu di mana letak mata air, tetapi tidak memberitahu kepada siapapun. Kita tahu di mana letak mata air, dan itu sangat dibutuhkan di padang pasir. Tetapi meskipun kita tahu kita menutup mulut, tidak ada siapapun yang tahu selain kita. Maka akibatnya banyak yang lelah dan terlantar, kelaparan dan akhirnya mati, karena kita tidak memberitahukannya. Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya kabar baik. Kabar baik yang lebih daripada sekedar air di padang gurun. Yang memberikan bukan saja kehidupan di dalam dunia ini bersekutu dengan Tuhan, tetapi dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah di sorga, karena orang mendengar dan merespon di kabar baik itu. Bayangkan kalau kita yang punya kabar baik, dan menutup mulut, tidak memberitahkan kabar baik itu kepada siapapun. Kita menjadi orang-orang yang sangat jahat. Kejahatan terbesar di padang pasir, adalah tahu mata air, tetapi tidak memberitahukannya. Kejahatan terbesar di dunia ini adalah, tahu bagaimana orang diselamatkan, tetapi tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Kita perlu memberitahkan Injil. Satu definisi penginjilan yang saya sangat suka, adalah definisi yang diberikan oleh David Geisler, di dalam bukunya Conversational Evangelism. Definisinya sangat sederhana. Dia berkata bahwa penginjilan adalah setiap langkah, setiap hal yang kita lakukan kepada orang lain, untuk membawa orang yang belum percaya ini, satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Di dalam kehidupan kita, kita berjumpa dengan banyak orang. Dan di dalam perjumpaan itu, kita punya seluruh kesempatan untuk membawa mereka, satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Banyak orang merasa bahwa saya tidak bisa melakukan penginjilan. Saya tidak tahu bagaimana caranya dan sebagainya. Tetapi melalui definisi ini, kita bisa pikirkan, selalu saja ada sesuatu yang bisa kita lakukan, untuk membawa mereka, satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Karena prinsip penginjilan, yang akan kita pelajari pada hari ini, prinsipnya adalah, pertama, penginjilan meliputi serangkaian peristiwa, yang membawa seseorang datang kepada Kristus. Jadi bukan hanya satu peristiwa saja. Dan mungkin dalam rangkaian peristiwa itu, kita terlibat di dalamnya. Nah, ada skala yang dibuat oleh seorang ahli marketing, dia juga seorang, yang belajar firman Tuhan. Dia melihat bahwa, untuk seseorang sampai, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi, itu melalui proses yang tidak serta-merta. Jadi disebut sebagai skala angle, sesuai dengan penulisnya. Ada langkah demi langkah, dari orang yang hostile terhadap injil, orang yang membenci kabar baik, kemudian mulai terbuka, dan seterusnya, sampai ketika dia mendengar kabar baik, dan menerimanya, itu ada langkah-langkah. Dan itu biasanya, bukan karena satu peristiwa saja, tetapi satu rangkaian peristiwa. Saya beri contoh, Bapak Ibu sudah sekalian. Kalau Bapak Ibu, misalnya malam-malam keluar, atau sore begitu ya, lagi lapar sekali perutnya, kemudian, eh, ada penjual Bapak Pau. Begitu ya. Bapak Ibu ketemu dengan penjual Bapak itu, dan beli Bapak Pau. Bapak yang ujung sana, Bapak yang nomor satu di ujung sana. Kemudian kita beli. Makan. Eh, rasanya kok, belum kenyang ya. Kita beli Bapak yang nomor dua, yang sebelahnya. Makan lagi. Kurang kenyang juga. Beli Bapak yang ketiga. Demikian seterusnya, sampai Bapak Ibu, makan tujuh Bapak Pau. Bapak Pau ketujuh dimakan, nah, Bapak Ibu baru kenyang saat itu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah sekalian. Bapak yang keberapakah, yang membuat Bapak Ibu kenyang? Bapak nomor satu, yang ujung itu, atau Bapak nomor tujuh? Bapak nomor tujuh, tidak akan membuat Bapak Ibu kenyang, kalau Bapak Ibu belum makan, Bapak nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, semua Bapak itulah yang membuat Bapak Ibu kenyang. Kadang-kadang dalam penginjilan juga begitu. Kadang-kadang kita menjadi Bapak ketujuh, ketika kita memberitakan kabar baik, orang itu langsung berespon dan terima Kristus. Jangan lupa, karena ada proses sebelumnya, ada Bapak pertama sampai Bapak ke enam, ada orang-orang lain yang sudah menabur, dan mereka tidak menuai. Kita menuai apa yang tidak kita tabur. Kadang-kadang kita menjadi Bapak pertama, kita membawa orang satu langkah lebih dekat pada Kristus, dan kita tidak melihat responnya, dan mungkin nanti orang lain yang akan melanjutkannya, sampai dia menerima Kristus. Kadang-kadang kita menjadi Bapak ketujuh, kadang-kadang jadi Bapak pertama, dan seringkali kita berada di Bapak kedua sampai ke enam, ada yang di tengah-tengahnya. Tapi, dimanapun kita berada, penginjilan adalah sebuah rangkaian proses, membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Dan kita bisa melakukannya di dalam keseharian hidup kita. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar bagaimana melakukan penginjilan sebagai gaya hidup, lifestyle evangelism. Gaya hidup penginjilan meliputi tiga hal. Yang pertama adalah kita mendoakan. Yang kedua, memperhatikan orang-orang yang kita doakan. Ketiga, kita memberitakan. Prayer, care, share. Mendoakan, memperhatikan, memberitakan. Kita lihat sama-sama firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbiterang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dalam pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita tahu dari firman Tuhan ini, bahwa yang membuat seseorang berespon kepada berita Injil, adalah karena karya Allah karya roh kudus. Mata hati orang yang gelap, kemudian dibukakan melihat terang. Kalau Tuhan tidak membukakannya, maka orang tidak bisa berespon, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, hatinya penuh dengan kedegilan dan melawan Tuhan. Kita perlu berdoa, supaya orang-orang mendengar Injil. Dan berdoa itu bukan sesuatu yang paling remeh-temeh, tetapi sesuatu yang sangat penting. Prayer evangelism. Kita membawa kepada Tuhan, orang-orang yang kita kasih, yang kita ingin supaya mereka terbuka mata hati dan pikirannya. Sehingga mereka bisa melihat kemuliaan yang ada pada wajah Kristus. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Untuk itu kita berdoa. Mari kita belajar untuk membuat daftar nama, Bapak Ibu Surah sekalian, orang-orang yang kita doakan. Karena kalau kita hanya berdoa pada saat kita mau, pada saat kita sempat, maka kemungkinan besar kita akan sangat sedikit mendoakan. Kita perlu intensional, secara sengaja, mendoakan mereka. Caranya bagaimana? Buat daftar nama. Siapa yang akan kita masukkan dalam daftar nama? Orang-orang yang kita doakan. Mereka adalah orang-orang yang di dalam ikatan keluarga kita. Dalam relasi biologis kita. Ini adalah mungkin keluarga inti yang belum percaya. Mungkin keluarga besar kita, saudara sepupu, keponakan, kakek, nenek, dan sebagainya. Mari kita daftarkan orang-orang yang belum percaya di antara keluarga kita sendiri. Itulah relasi biologis kita. Kemudian ada relasi geografis kita. Tetangga-tetangga kita. Kita berada di satu lokasi dan kita berjumpa dengan mereka waktu kita berangkat kantor, pulang kantor, weekend, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang di dalamnya kita menjadi kalangan dalam, menjadi insider bagi mereka. Kita tuliskan mereka dalam daftar doa kita. Kemudian ada juga relasi-relasi secara vokasional. Orang-orang yang menjadi rekan-rekan kita, kolega kerja kita. Mungkin itu customer kita, pelanggan yang suka datang ke toko kita. Mungkin itu adalah supplier kita yang suka nawarkan barang kepada kita. Mungkin itu adalah teman kantor kita, teman kuliah kita, dan sebagainya. Mari kita daftarkan nama-nama mereka. Dan di dalam relasi yang lebih relasional, rekreasional, kita punya teman-teman, dan punya kenalan-kenalan. Mereka juga adalah orang-orang yang kita bisa masukkan dalam daftar ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita belajar ini, kita ambil secara kertas dan kita mulai tuliskan siapa mereka. Dan kita doakan sungguh-sungguh supaya terang yang ada pada wajah Kristus. Mereka bisa lihat. Di dalam waktu Tuhan, mereka boleh menerima Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar tentang hal yang pertama dalam gaya hidup penginjilan, yaitu prayer evangelism. Kita mendoakan orang untuk menerima Kristus. Kemudian apa berikutnya? Prinsip kedua dalam penginjilan adalah, penginjilan meliputi kesaksian tentang Kristus melalui perkataan dan perbuatan di dalam setiap kesempatan. Saya ulangi. Penginjilan merupakan kesaksian tentang siapa Kristus melalui perkataan kita dan perbuatan kita dalam setiap kesempatan. Untuk itu, gaya hidup penginjilan bukan hanya berhenti dia mendoakan, kita perlu dalam langkah-langkah berikutnya ini. Perkataan dan perbuatan. Saya ingin Bapak Ibu merenungkan kebenaran ini sebentar. Bayangkan Bapak Ibu naik sebuah pesawat terbang. Dan salah satu dari sayap pesawat itu robek. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, kalau salah satu sayap pesawat itu harus robek, Bapak Ibu pilih yang robek itu sayap kiri atau sayap kanan. Tentu saja kita tidak ingin sayap kiri maupun sayap kanan. Nah, gambaran penginjilan juga begitu, Bapak Ibu sudah sekalian. Sayap kiri maupun sayap kanan adalah bersaksi melalui kehidupan dan bersaksi melalui perkataan. Ada orang yang bilang, saya mau bersaksi melalui kehidupan saja. Tidak perlu melalui perkataan. Tidak bisa. Orang tidak bisa menerima Kristus hanya karena melihat kita adalah orang baik. Paling banter komentarnya begitu. Oh, orang ini memang Bapak ini atau Ibu ini memang orang baik. Tetapi mereka tahu dan bersimpulan bahwa kita orang baik, tidak membuat mereka diselamatkan. Atau kita melalui perkataan saja. Kadang-kadang orang tidak peduli apa yang kita katakan. Mereka mau melihat siapa kita dulu. Jadi, sayap kiri dan sayap kanan, dua hal itu adalah dua hal yang diperlukan. Prinsipnya tadi, penginjilan adalah kesaksian mengenai Kristus melalui perkataan dan perbuatan dalam setiap kesempatan. Dan kita punya banyak sekali kesempatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, memperhatikan dan memberitakan sayap kiri dan sayap kanan adalah dua hal yang akan kita pelajari berikutnya dalam gaya hidup penginjilan. Memperhatikan. Care. Berarti kita memperhatikan orang-orang yang tadi kita doakan. Mungkin kita punya banyak daftar doa, tetapi mari kita batasi pada beberapa orang saja. Mungkin dalam satu waktu tertentu, dalam satu bulan misalnya, kita mendoakan lima orang. Dan kita serius bawa nama-nama ini di depan Tuhan. Dan ketika kita bawa nama-nama ini di depan Tuhan, kita mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita minta Tuhan untuk memberkati mereka. Dan ketika kita mulai memperhatikan mereka, kita sudah menerapkan firman Tuhan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Melalui perbuatan kita, orang akan mulai berpikir, siapa bapak kita yang di surga, yang menggerakkan kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal baik itu. Biarlah perbuatan baikmu, dilihat terangmu bercahaya di depan orang. Sehingga mereka mencari sumber yang sejati, yang kita miliki. Yesaya 58 ayat 10 mengatakan demikian, Apabila kau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Kita sendiri lapar, tapi kita melihat ada orang lain lapar, kita menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kita inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapan akan menjadi seperti rembang tengah hari. Bagaimana kita bersaksi kepada orang-orang? Mari kita bersaksi sehingga orang melihat dan mencari tahu sumber yang sejati itu. Mari kita bersaksi bukan saja dengan kelebihan kita, tetapi juga dengan kekurangan kita. Melalui pengorbanan, kesaksian yang membutuhkan penjelasan kenapa kita mau melakukan hal-hal seperti itu. Saya punya tetangga di rumah saya yang sebelumnya. Saya mendoakan dia, mendoakan supaya keluarga ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga dari agama sepupu. Saya mulai membangun percakapan dengan mereka. Saya mendoakan mereka, keluarga ini ada suami istri dan ada beberapa anak-anaknya. Waktu si ibu ini sakit, saya datang mengunjungi. Kemudian setelah membangun relasi sekian lama, saya bertanya, bolehkah saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Dia bilang, boleh. Kemudian saya berdoa. Akhirnya beberapa kali saya jadi lebih nyaman untuk mendoakan dia, kalau dia punya masalah dan sebagainya. Satu saat anaknya sedang hamil, dan ini keluarga yang tidak terlalu berada. Saya berkata kepada ibu itu dan keluarganya, setiap saat bapak ibu boleh ketuk rumah saya, kalau dibutuhkan, segera pergi ke rumah sakit kalau memang dibutuhkan. Jadi, saya menunjukkan kepada dia, bukan supaya orang melihat saya sebagai orang baik saja, tetapi orang itu tahu bahwa saya adalah orang yang mengikuti Kristus, dan Kristuslah yang membuat saya melakukan. Dan betul bapak ibu sudah sekali. Ketika anaknya yang hamil itu sakit, masuk rumah sakit, saya dan teman-teman mengunjungi, kita berdoa dengan leluasa sekali di situ. Ketika ada masalah, ada banyak hal. Sampai hari ini belum menerima Kristus, tetapi saya tahu bahwa ada langkah-langkah yang sudah semakin terbuka bagi orang ini, untuk semakin dekat kepada Kristus. Bapak ibu sudah sekalian, bersaksi melalui doa, prayer evangelism, dan kita mulai memperhatikan, membiarkan hidup kita menjadi alat kasih karunia. Ide-ide untuk memperhatikan, bapak ibu sudah sekalian, ada banyak sekali. Bisa membuatkan puding dan jus kesukaan tetangga kita, ketika kita berkunjung ke rumahnya, memberikan buku sesuai dengan kebutuhan, mungkin teman dan kolega kita di tempat kerja, atau di sekolah, kita berikan buku-buku tertentu, meminjamkan perlengkapan-perlengkapan bayi, yang kita miliki mungkin yang sudah lama ada di gudang, tidak ada yang pakai, lebih baik dipakai orang lain, mengingat hari ulang tahunnya, dan memberikan kejutan-kejutan sederhana, menemani dia berbelanja, membantu untuk antarjemput anaknya ke sekolah, kalau memang kita satu arah, kenapa tidak, mengunjungi kalau anggota keluarganya sakit, kita bisa mungkin kadang-kadang mengundang teman-teman kita, datang ke rumah, barbecue, dan sebagainya, mengajak lari pagi bersama, dan lain dan seterusnya. Bapak ibu bisa teruskan daftar ini, tetapi, yang penting di dalamnya adalah, kita merindukan supaya melalui semua relasi ini, orang melihat bahwa kita mengasih dia, dan orang itu menjadi satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga, atau yang terakhir di dalam lifestyle evangelism ini, penginjilan melalui kaya hidup adalah melalui pemberitaan, melalui perkataan. Mendoakan, memperhatikan, dan memberitakan. Nah, Roma 10 ayat 14, adalah panggilan untuk kita semua. Dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya pada dia. Orang untuk diselamatkan, dia perlu percaya. Bagaimana mereka dapat percaya pada dia, jika mereka tidak mendengar tentang dia. Jadi, ini tidak bisa di skip. Mendengar tentang keselamatan dalam Kristus, tidak bisa di skip. Berhenti pada perbuatan baik. Kita perlu menolong orang itu, mendengar berita ini secara lengkap dan jelas. Sehingga mereka bisa menerima atau menolak, secara lengkap dan jelas juga. Bagaimana jika, bagaimana mereka mendengar tentang dia, jika tidak ada yang memberitahkannya. Pemberitaan adalah unsur yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah pemberitaan inilah, masalah yang seringkali, menjadi pergumulan kita semua jemaat, bukan? Kalau mendoakan, kita bisa. Memperhatikan, kita bisa. Memberitakan, aduh, bagaimana? Begitu ya? Joss Barna, dalam survei nasionalnya, dia mengatakan, satu dari tiga orang Kristen, jadi kalau ada tiga orang Kristen, satu diantaranya, yang hendak membagikan imannya, untuk memasuki diskusi, dengan orang yang belum percaya, khawatir. Khawatir apa? Khawatir, saya belum punya cukup pengetahuan, belum punya cukup keterampilan, kalau dia punya banyak pertanyaan-pertanyaan, yang tidak bisa saya jawab, bagaimana? aduh, sangat takut, untuk menceritakan sesuatu. Empat dari sepuluh orang yang memberitakan Injil, biasanya khawatir, mereka tidak bisa menjelaskan, kepercayanya kepada orang lain. Dan itu sebabnya, daripada mengambil resiko, lebih baik saya diem saja. Itu yang dilakukan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu, memecahkan keheningan ini. Kita perlu belajar, supaya Injil itu adalah mulut kita, ketika dibutuhkan. 1 Petrus 3 ayat 15, menjadi dorongan bagi kita semua. Tetapi, kuduskanlah, itu Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan, siap sedialah, pada segala waktu, untuk memberi pertanggungan jawab, kepada tiap-tiap orang, yang meminta pertanggungan jawab dari kamu, tentang pengharapan apa yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita harus siap sedia, pada segala waktu, ketika orang-orang memerlukan, pertanggungan jawab dari iman kita. Saya punya seorang teman, dia lagi pergi tour ke Jepang, dan rupanya tour guide-nya ini, orang Jepang asli, bisa bahasa Indonesia. Kemudian dia, sempat jadi berteman begitu ya, ngobrol ke sana kemari, dan sempat membicarakan masalah iman juga, tentang iman kepercayaannya, dan rupanya si guide ini, sangat tertarik kepada kekristenan, cuma selama ini belum punya teman-teman Kristen, yang menceritakan tentang siapa Kristus. Dan teman saya ini, bingung sekali bagaimana dia bisa menceritakan, dia tidak siap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai dia pulang ke Indonesia, dia ketemu dengan saya, dan dia bilang, aduh, saya kehilangan kesempatan ini. Sekarang jadi susah, untuk bisa berikir, waktu saya ada di sana, pergi kemana-mana bersama-sama, ketika dia jadi guide-nya. ada waktu-waktu yang terhilang, kesempatan-kesempatan, yang tidak bisa diulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu siap sedia, pada segala waktu, untuk memberi pertanggung jawab. Ada banyak kesempatan-kesempatan, dan latihan-latihan. Dan sekarang ada, materi-materi pelatihan penginjilan, ada begitu banyak. Saya mendorong, Bapak Ibu Saudara sekalian, di BCS ini, atau di mana-mana, kita bisa mencari kesempatan-kesempatan, bisa dilatih, bisa berlatih melalui, pelatihan evangelism explosion misalnya, menjadi orang Kristen yang menular, di sisi, kita bisa belajar camel method, metode untuk memberitakan injil, kepada saudara sepupu kita, ada any tree, ada macam-macam, ada banyak sekali. Jadi, ini adalah satu, hal yang perlu dilatihkan, kepada semua orang percaya, untuk bisa siap sedia, pada segala waktu. Nah, sekarang kita hidup pada zaman, di mana media ada begitu banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk termasuk media, untuk pemberitaan injil. Dan ini adalah satu kesempatan, yang luar biasa, bagi saudara dan saya, yang hidup pada zaman ini, mari kita gunakan media ini, untuk pemberitaan injil. Dan kita bisa, media itu adalah seperti, di dalam Alkitab, seperti mengundang orang. Dalam Alkitab, kita tahu, ada kisah tentang, Matius pemungu cukai. Matius, atau namanya Lewi itu, suatu saat, sedang berada di rumah cukai, kemudian dipanggil, untuk mengikuti Yesus, dan dia mengikuti Yesus. Tetapi sesuatu yang menarik, yang dia lakukan adalah, dia bikin pesta, pesta Matius. Siapa yang diundang pesta? Teman-temannya Matius, sesama pemungu cukai. Bikin perjamuan besar, untuk Tuhan Yesus, di rumahnya, dan para pemungu cukai, mau datang ke rumahnya, kenapa? Karena dia adalah one of them, salah satu dari mereka. Itu yang dilakukan oleh Matius. Matius tidak tahu, bagaimana memberitakan Injil kepada mereka, karena Matius adalah pengikut Tuhan Yesus, yang baru waktu itu. Dia tidak tahu, bagaimana menceritakannya. Dia hanya mau mengikut Yesus. Tetapi yang bisa dilakukan adalah, dia mengundang orang-orang, untuk mendengar Injil dari Yesus. Kadang-kadang kita tidak bisa memberitakan Injil, saat ini mungkin kita belum berlatih. Saudara-saudara tetap perlu berlatih. Tetapi kalau kita belum bisa, kita bisa menghubungkan orang-orang ini, dengan berita Injil. Dan kita punya media yang luar biasa sekarang, yang memberikan konten Injil, dengan lengkap dan jelas. Mari kita bagikan kepada mereka. Bisa dalam bentuk traktat, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk video, dan macam-macam. Pada masa ini ada banyak sekali kesempatan untuk itu. Nah tapi orang-orang, perlu orang-orang seperti kita, yang menghubungkan, seperti Matius. Matius perlu menghubungkan Kristus, dengan sesama pemungkucukai yang lain. Kita perlu menjadi orang yang mengundang, inviting mereka, untuk berjumpa dengan media-media yang akan memberitakan ini. Lukas pasal 14 ayat 23. Lalu Tuhan itu berkata, pergilah ke jalan-jalan raya, dan ke lorong-lorong luar kota, dan desaklah orang-orang datang, supaya rumah saya penuh. Sang Tuhan ingin kita pergi ke jalan-jalan, ke lorong-lorong, mendesak orang, untuk datang kepada dia. Dan jalan-jalan dan lorong-lorong pada hari ini, termasuk di dalamnya, atau terutama di dalamnya adalah, dunia maya, dunia internet. Kita bisa mengisi lorong-lorong internet, jalan-jalan di sana, dengan kabar baik. Bapak Ibu sudah sekalian, ada banyak media penginjilan, ada bacaan, traktat, komik, situs-situs internet tertentu, audio visual tertentu, yang bisa menolong orang mendengar injil, dan ada aplikasi-aplikasi tertentu, yang bisa membuat kita menyebarkan berita keselamatan itu. Bahkan sebelum kita bisa menceritakannya dengan runtut lengkap dan jelas, kita bisa menjadi seperti Matius. Menghubungkan kabar baik ini, yang sudah disiapkan dengan baik, untuk orang-orang berjumpa dengan kebenaran itu. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dengan satu tools, aplikasi, yang namanya The Story Film. The Story. Di sana Bapak Ibu bisa lihat di screen, The Story www.thestoryfilm.com. Ada aplikasinya, ada websitenya juga. Sebelum pandemi, saya kadang-kadang memakai The Story ini untuk memberitakan injil. Jadi ada satu link di situ, kalau Bapak Ibu login, membuka akun di situ, Bapak Ibu akan punya unique ID, identitas unik. Dan unique ID-nya itu akan selalu nempel pada video yang akan kita bagikan. Kalau Bapak Ibu klik share di situ, Bapak Ibu bisa pilih, mau pilih pakai bahasa apa? Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, Bahasa apa? Bisa pilih di situ. Jadi bahkan kita bisa memberitakan injil pada orang-orang yang bahasanya kita nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa macam-macam, tetapi saya bisa memberitakan injil dengan bahasa macam-macam itu. Itulah kuasa media, kemampuan media. Bapak Ibu surah sekalian, ketika kita ambil satu video di situ, video itu adalah video yang sudah disiapkan dengan baik. Bicara tentang berita keselamatan secara lengkap dan jelas. Dibagikan, ketika orang melihat video itu, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi. Berapa banyak yang sudah melihat. Dan di akhir video itu ada tantangan untuk rima Yesus. Kalau dia klik, ya, begitu. Maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan notifikasi. Ada dua pemberitahuan. Berapa banyak yang view, melihat. Berita injil yang lengkap dan jelas itu. Yang kedua, berapa banyak yang berespon terima Yesus. Guess what, Bapak Ibu surah sekalian. Sebelum pandemi, dalam waktu satu minggu, misalnya dari mulai saya posting, sampai satu minggu saya posting, biasanya saya kirimi lewat WA, ke grup, ke Facebook, dan ke macam-macam begitu ya. Ada yang secara publik maupun secara pribadi. Dalam seminggu, kira-kira sekitar 250-an viewer. Jadi yang nonton video itu. Jadi ini adalah pemberitaan injil yang sangat praktis. Kita bisa membuat orang mendengar, melihat berita injil secara lengkap dan jelas. Meskipun kita sendiri, kalau masih memiliki kesulitan memberitakannya, orang tetap bisa mendapat injil dari kita. Nah, 250. Berapa banyak yang terima Yesus? Kira-kira sekitar 10% dari jumlah itu. Luar biasa. Begitu ada yang terima Yesus, maka masuk dalam mailbox kita. Dan ada ucapan syukur di sana. Tetapi sesudah pandemi, pada waktu pandemi, awal-awal pandemi, saya memberitakan injil melalui internet ini, berapa banyak yang viewernya? 10 kali lipat. Bukannya 250 seperti biasanya, tetapi 2.500 dalam waktu satu minggu. Berapa banyak yang terima Kristus? Bukan 25 seperti biasanya, tetapi tetap 10%, sekitar 250 orang. Itulah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuayan banyak. Dan kita perlu memakai alat tua yang baik. Media memberikan kesempatan itu. Saya mendorong Bapak-Ibu Saudara sekalian, untuk belajar bagaimana memberitakannya, tapi juga belajar bagaimana menggunakan media-media untuk pemberitaan injil. Itulah gaya hidup penginjilan. Kita melakukan prayer evangelism. Kita mendoakan orang-orang untuk terima Kristus. Dan kita memperhatikan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita mulai berinteraksi dengan mereka dalam kebutuhan-kebutuhan itu. Dan kita mencari cara, mencari kesempatan, supaya dia mendapatkan berita injil yang lengkap dan jelas. Melalui perkataan kita, atau melalui traktat, buku, dan sebagainya yang bisa kita bagikan kepada mereka. Saya ingin menutup dengan memberikan visi, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Menjadi orang Kristen yang menular. Bagaimana dampaknya, jika orang-orang percaya, semua orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, mulai mendoakan prayer, mulai memperhatikan care, mulai memberitakan Kristus. Bayangkan satu jemaat yang hanya 100 orang saja, atau 200 orang saja, mereka punya lingkaran-lingkaran relasional yang begitu banyak, dampaknya akan besar. Bapak-Ibu Saudara sekalian, jika setiap orang percaya, melakukan lifestyle evangelism ini, prayer kersiar, mendoakan, memperhatikan, membagikan kepada setiap orang dewasa, kaum muda, anak-anak, di dalam lingkar pengaruh masing-masing, dampaknya akan dasyat. mari kita bersama-sama, Bapak-Ibu Saudara sekalian, ketika melihat banyak orang, hati kita digerakkan, seperti hati Tuhan Yesus, dan tangan kita digerakkan, mulut kita digerakkan, untuk menjadi alat di tangannya, untuk menjadi penuai-penuai, di antara tua yang begitu banyak, sudah menguneng siap dituai, maukah engkau menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi perantara untuk orang-orang, datang satu langkah lagi, satu langkah lagi, satu langkah, sampai mereka menerima dia, dan hidup bagi kemuliaannya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!